Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan bapak dimanapun berada, kita teruskan kembali kajian kita, belajar surah Al-Imran. Dijamin akan lancar selama ibu dan bapak rajin mengikuti bacaan ini. A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajeem A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajeem Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim Alif Lam Mim Allahu La Ilaha Allahu La Ilaha Inla Inla Hual Hual Hayul Hayul Kayum 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 Allahu La Ilaha Allahu La Ilaha Allah Allahu La Ilaha Illa huwa Illa huwa Hayyul qayyum Hayyul qayyum Allah la ilaha illa huwa Allah la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah la ilaha illa huwa Hayyul qayyum Nah gitu disini kamu lihat tadi Allah la ilaha illa huwa Hayyul qayyum Coba Allah la ilaha illa huwa Hayyul qayyum Kalau lancar nanti diberikan hadiahnya Sepedahnya insyaallah Sama apa skuter Insyaallah ya Mudah Ayah punya rezeki Tapi memang Ibu dan bapak Kalau kita Ngajarin anak-anak Boleh kita memberikan Apa ya Iming-iming Atau Arapah Hadiah Tapi kita Kita ingatkan bahwa Ngaji itu harus Karena Allah Bukan karena yang lain Kalaupun kamu nanti dapat Dapat sepeda atau dapat skuter Itu hanya Hanyalah Kebahagiaan seorang ayah Kepada kamu Kepada kamu Asal Bukan Kamu jangan Berharap Berharap ngaji dapat skuter Atau sepeda Bukan Harus karena Allah Harus ikhlas karena Allah Tapi insyaallah Allah Ayah Berikan hadiah itu Sama sepertinya Allah Memberikan iming-iming kepada kita Siapa yang berbuat baik Akan mendapatkan pahala Seribu Jadi 700 ribu Di bulan biasa Di bulan puasa 700 ribu Kali 10 lagi Coba Berapa tuh pahalanya Besar sekali Nazzala Alaikal Nazzala Alaikal Kitab Kitab Bilhaqi Bilhaqi Musadikal 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 Lima bayna Lima bayna Lima bayna Yadayhi 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 Wa anzalat Wa anzalat Taurat Tauraata Tauraata Touraata Waalindjil Wa Injil Wal'injil Nazzal Alaykan Kitab Bilhaqq Bilhaqq Musadikal Musadikal Lima Lima Bayna Bayna Yadayhi Yadayhi Wa ansalat Wa ansalat Taurata Taurata Wa al'injil Wa al'injil Wa al'injil Nazzal Wa alayka Alkitab Bilhaqq Musadikal Lima Ma Bayna Yadayhi Bilhaqq Musadikal Lima Bayna Yadayhi Wa ansalat Taurat Taurat Wa ansalat Taurat Tawal Injil Jadi baca Quran itu Harus satu nafas Tidak boleh diputus-putus Kenapa adik ajijah diputus-putus Karena dia baru belajar Dia baru tujuh tahun belajar Memang ada Anak yang tujuh tahun sudah pandai Ada yang sudah hafal Quran Bervariasi Tapi ajijah kayaknya Biasa-biasa saja Bukan anak yang terlalu pandai Tapi bisa insyaallah Mudah-mudahan Memberikan motivasi Untuk ibu dan bapak yang sudah tujuh puluh tahun Tujuh tahun aja mau belajar Insyaallah mudah-mudahan ajijah sebentar lagi sudah bisa merangkai Dia kalau surat-surat pendek sudah pandai Surat-surat pendek ikro satu sampai enam sudah bisa merangkai Tapi Quran sekaligus Dengan program yang tengah kami bikin Adalah mengkaji belajar untuk pemula Untuk pemula yang mungkin saat ini belum berani baca Quran Bisa mulai berani bersama ajijah ini Min qablu Min qablu Hudal linnasi Hudal ya Hudal linnasi Huda linnasi Wawangzala lfurqan Wawangzala lfurqan Wawangzala lfurqan B-i ayat Allah B-i ayat Allah Lahu Lahu Azaabu Shadeed Azaabu Shadeed Wallahu Wallahu Azizun Azizun Zantikam Zantikam Bilqablu Bilqablu Huda'a Lillinas Huda'a Huda'a Lillinas Huda'a Lillinas Huda'a Lillinas Inna'l-wazina 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 Kafaru'u Kafaru'u Bi-āyat Allahi Bi-āyat Allahi Bi-āyat Allahi Azabah Shadid Wallahu Wallahu Aziz Azatqam Wallahu Aziz 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 Al-Fatihah Allah tidak memutuskan oleh Allah Alayhi Shai'un Shai'un Fi l-arad Fi l-arad Wala fi s-semak Wala fi s-semak Inna Allah Inna Allah La yakhfa La yakhfa Alayhi Alayhi Shai'un Shai'un Fi l-arad Fi l-arad Wala fi s-semak Wala fi s-semak Inna Allah Allah La yakhfa Alayhi Shai'un Fi l-arad Wala fi s-semak Nah kita coba belajar 5-5 dulu ya Ini bagian yang pertama Kita teruskan ke bagian yang kedua Kalau ada saran kritik Masukkan silahkan Jangan sungkan Sampaikan di 0812-8287881 0812-8287881 Terima kasih atas kebersamaannya Bilahi topik war hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih